Oke, kali ini kita mau liburan ke vila yang nuansanya itu Bali banget, tapi gak jauh dari Jakarta. Kita mau ke vila Ubud Anyer. Pas kita sampai di vila Ubud Anyer, parkir mobil itu persis di depan vilanya, dan kita langsung disambut sama private pool yang gak terlalu besar, tapi lumayan buat ajak anak-anak main di sini. Kita pilih vila yang dua kamar. Untuk kamar yang pertama isinya twin bed, dua tempat tidur single. Ada dua hangar, terus kita dikasih dua botol minum, ada dua handuk juga, ada TV cable, dan layarnya juga lumayan besar. Sekarang kita menuju ke kamar kedua. Nah, ranjangnya yang besar di sini. Ada handuk, air mineral, sama teko ini buat seduh-seduh. TV cable, telpon, dan bedanya di sini tuh juga ada sofanya. Dari segi ukuran juga keliatannya lebih besar daripada kamar yang tadi. Lalu kita ke kamar mandinya. Wih, ada cahaya matahari langsung dari luar, dengan lantainya kombinasi batu koral. Ada water heater, waste tafel, kloset duduk, juga tisu. Ini area dapur, semi-outdoor jadi seru kalau mau masak royokan. Dapurnya kosong, jadi karena kita mau masak-masak, kita bawa semua peralatan dari rumah. Dari kompor portable, stok tabung gas, sampai rice cooker. Ini isinya ada dimsum, cooler box isi makanan, sampai galon juga kita bawa. Melampak dari sini, nanti akan meluncur. Dari minggu, tinggal gitu. Dari sini, jangan. Di paginya itu. Banyak banget. Lepas, lepas. 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 Pegas! Wuhuuuup! Sebenarnya tadi, ya! Dadah! Dadah! Wah! Wah! Dua! Cinta! Mau ke sini lagi nggak? Enak banget! Enak ya? Makanya nggak diisi penuh! Oke itu tadi cerita Jalan-jalan kita ke Villa Ubud Anyer Bagi teman-teman yang merasa video ini Bermanfaat silahkan like Comment dan subscribe Terima kasih